Sejak ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menangani wabah COVID-19, Universitas Air Langga membentuk Tim Satkes Pencegahan Corona. UNER telah melakukan berbagai upaya dengan cepat dan responsif dengan sejumlah aktivitas, diantaranya penelitian, tes laboratorium, dan pelayanan kesehatan. Kini setelah tiga minggu, Tim Satkes berikan laporan perkembangan pada Rabu 1 April 2020. Prof. Dr. Muhammad Nasi selaku Rektor Universitas Air Langga, menyatakan UNER melakukan kolaborasi bersama dengan ITS dalam pembuatan robot yang bertujuan untuk melayanan penanganan pasien. Dapat kegiatan yang berkaitan dengan kolaborasi antara UNER dengan ITS, terutama yang berkaitan dengan penyiapan robot untuk di beberapa proses penanganan pasien maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada. Robot ini dilengkapi monitor yang bisa melakukan komunikasi dua arah. Artinya, hal ini dapat meringankan kinerja tim tenaga medis dan mengurangi kontak langsung dengan pasien, serta mengurangi penggunaan APD. Dalam aplikasinya, robot ini akan melakukan pengiriman obat, makanan, minuman, dan pakaian kepada pasien. Dari Kampus J UNER Channel melaporkan.